I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, but the baby's if you wanna play top Borneo FC resmi secara mengejutkan memecat Milomir Seslija dan menggantikannya dengan pelatih baru Andre Gaspar Didepaknya Milomir Seslija membuat halayak publik kaget sekaligus heran karena tidak adanya desas-desus terkait kinerjanya Namun secara mengejutkan Milomir Seslija harus didepak oleh Borneo FC Kali ini muncul sosok Andre Gaspar, lalu siapa sang nahkoda yang disebut-sebut jadi sosok pelatih baru Borneo FC tersebut Hal ini cukup mengejutkan publik mengingat Coach Milomir mampu mengangkat tim Borneo FC hingga pekan ke-10 BRI Liga 1 Dari 10 laga pesut, ETA mencatatkan 6 kali menang 2 imbang dan 2 kali kalah membuat mereka duduk di peringkat 5 dengan 20 poin Informasi terkait Milomir Seslija tersebut pun telah disampaikan langsung oleh Ponario Astaman Ponario Astaman atas nama direksi dan manajemen mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras selama membesut di tim Borneo FC sama Rinda Mendapat runner-up di Piala Presiden 2022 dan membawa skuad menempati peringkat ke-5 di Liga 1 musim ini Merupakan capaian yang didapat berkat usaha tak mudah Menurutnya Milomir memberi warna tersendiri bagi permainan pesut etam Di mana musim ini Dioge Michel dan rekannya bermain dengan filosofi menyerang dan Spartan Melomir Seslija dipecat jelang lawan Madura United di Liga 1 Mencatatkan statistik pertandingan cukup baik bersama Borneo FC Tidak cukup kuat bagi Melomir Seslija tetap dipertahankan oleh pesut etam Sementara itu pada pekan ke-11 BRI Liga 1 Borneo FC harus menghadapi tim pemuncah krasemen sementara kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia yaitu Madura United Laga Borneo FC Pesos Madura United akan digelar di Stadion Segiri pada Minggu 1 Oktober 2022 mendatang Di balik itu Borneo FC juga tidak main-main dalam mencari pelatih baru Borneo FC ingin memastikan sang nakoda bisa membawa Borneo FC lebih baik lagi di laga sebelumnya Berikut ini profil pelatih baru Borneo FC Andre Gaspar Terima kasih telah menonton!